PISAH SAMBUT Juga dihadiri abdesi Kecamatan Muara Sungkai sekaligus Kepala Desa Negeri Ratu, Rolip Helmi, sejumlah Kepala Desa Sekecamatan Muara Sungkai ataupun yang mewakili, Kapolsek Muara Sungkai Ibda Ibrahim dan Ramil 412-02 Sungkai Selatan, Kapten Infanteri Syam Suardi diwakili Babinsah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Kedatangan camat yang baru, Efril Irawan dan istri disambut antusias oleh masyarakat Kecamatan Muara Sungkai dengan disuguhkan tarian dari TK Mandiri Desa Sumber Agung dan nyanyian dari grup Kasidah dari Desa Negeri Ujung Karang. Serah terima jabatan dilaksanakan dengan penanda tanganan oleh Jonismon Mantan Camat Lama dengan Efril Irawan Camat Muara Sungkai yang baru dan disaksikan langsung oleh Asisten Ibidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Mankodri, mewakili Budi Utomo Bupati Lampung Utara. Diharapkan dengan serah terima jabatan camat tersebut bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan Kabupaten Lampung Utara, Mankodri menyampaikan pesan Bupati bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN. Sementara Camat Efril Irawan mengucap syukur karena bisa diberikan kepercayaan oleh Bupati Lampung Utara untuk mengemban amanah sebagai Camat Muara Sungkai, ia meminta kepada seluruh warga dan kepala desa untuk saling bahu-membahu, membangun kecamatan Muara Sungkai lebih baik lagi. Karena menurutnya tanpa dorongan dan bantuan dari semua pihak, dirinya tak mungkin bisa menjalankan itu semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih.